Intro Selamat siang para netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Hari ini banyak yang muncul spekulasi dan bahkan mantan ex-KPK Dan berbagai orang-orang ahli hukum juga memberikan statement Apa yang dilakukan KPK hari ini yaitu benar-benar ada kriminalisasi Atau penjegalan terhadap Anies Baswedan Karena beberapa temuan dan membaca data-data apa yang disampaikan oleh beberapa ex-Mantan KPK Tidak ada tindak pidana korupsi terhadap Anies Baswedan Dan bahkan Saud Sitomorang, bela Anies Suarvol Morae Mau pakai pasal apa Dan bahkan dia berkomentar pasalnya apa yang dikenakan Anies Baswedan Sebutkan jangan-jangan Anies Baswedan ditangkap dulu lalu kemudian dijadikan pasal Ini tidak bisa dan bahkan bisa didebatkan apa yang dikatakan oleh Pak Firly itu Dan bahkan di Twitter rame sekali seperti ini Ini di Twitter rame sekali Uus Bustami Saud Sitomorang, bela Anies mau pakai pasal apa Mungkinkah akan ada pasal yang akan dibuat-buat untuk menjerat lawan politik agar bisa tumbang Setidaknya menghambat Kalau memang benar begitu makin jelas kalau hukum dijadikan alat gerbuk lawan politik Memalukan Dan bahkan Saud menilai tak ada pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Atau Undang-Undang Tipekor Yang bisa dikenakan terhadap Anies Mari bangsa Indonesia sekarang tanya terbuka Pak Anies ini mau dikenakan pasal berapa Kerugian negara gak ada Kickback atau swap gak ada Ujar Saud dalam webinar secara daring Dan bahkan yang penting Jangan sekali-kali sempat naik bahaya Naik, bahaya itu tidak dihambat dengan berbagai cara Halal, haram, hajar Bahkan ingat pilkada DKI Itu sudah pengalaman terburuk yang menusuk hati Gitu om Saud Sitomorang, bela Anies soal Formula E Olkop kepada Bestar Pakainya mungkin pasal karet Oh si Firly untuk jerat Anies agar gagal jadi capres Nasdem Bisa jadi seperti itu Dalam artian bahwa penjegalan Anies Baswedan banyak Mulai dari institusi pemerintah Mulai para baser-baser menggoreng habis-habisan Apa namanya Apa namanya Berita dari Anies Baswedan Dan bahkan ini Biar KPKRI yang menentukan pasal Tenang saja, tidak usah khawatir Bela sudah cukup dua alat bukti Pasti dijadikan tersangka Sabar dulu Pantaslah selama Saud di KPKRI Tidak jelas sepak terjangnya Unsur memperkaya orang lain Akibat kebijakan Anies Juga dapat dijerat pasal Banyak KDH terjerat KPK Kasus gratifikasi Padahal mereka tidak ikut menikmati hasilnya Emang Bapak dulu Waktu jabat ditanya Dulu apa publik Kalau memang nyidik Dan bahkan Mari kita baca Beritanya Seperti ini Ini beritanya Saud Sitomorang, bela Anies soal Formula E Mau pakai pasal apa Dikutip dari Jakarta CNN Indonesia Ex Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Saud Sitomorang Membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Terkait Formula E Yang saat ini tengah diselidiki oleh KPK Saud menilai tak ada pasal Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Atau TPKOR Yang bisa dikenakan terhadap Anies Baswedan Saat lantas menyinggung kerugian negara Dalam penyelenggaran Formula E Yang belakangan ramai dibicarakan Menurut dia Anies tidak memenuhi unsur Sebagai mana ketentuan pasal 2 Ayat 1 Atau pasal 3 Undang-Undang TPKOR Yang mengatur kerugian negara Saya sudah membayangkan Kalau saya hadir di rapat Rekos Itu pun saya bingung Katakan pada Ada negara rugi Kasus ini gak ada Bapak BPK sudah lapor Kickback atau gak ada Terus kita mau hukum siapa Dan kenakan pasal berapa Tutur Saud Dan bahkan Saud mengaku Melihat indikasi tindak pidana korupsi Terkait Formula E Di Jakarta Kemudian Kalau pakai pasal lain Enggak mungkin dipakai pasal lain Pasal yang mana Pemerasan Ada Pak Anies pemeras Perbuatan curang Ada Coba deh Dari sebagai macam jenis korupsi Pak Anies ini mau dikenakan Pasal berapa gitu Jadi kalau iya Benar juga Mau ditersangkakan pasal berapa Jadi tidak Tidak Apa istilahnya Tidak tahu Begitu apa yang Detersangkakan Begitu Kalau ada memperkaya diri Secara Abstrak Tidak ada Kalau memperkaya orang lain Tidak ada Dan bahkan KPK sendiri Sudah menelusuri Ke pihak Formula E Begitu Dan temuannya tidak ada Begitu Inilah anehnya Negeri kita Begitu Dan bahkan Dilansir dari tempoh Ketua KPK Firli Bahuri Disinyalir menekan Satuan tugas Satgas Penyelidik agar Menaikan status Penanganan Formula E Ketahap penyelidikan Terus kemudian Terhadap Terdapat keinginan Menetapkan Anies Sebagai tersangka Sebelum partai politik Mendeklarisakan Gubernur DG Jakarta Itu sebagai Capres 2004 Terkini Anies telah Dideklarisakan Partai Nasum Sebagai Capres 2024 Pertimbangan Penetapan tersangka itu Bermodal pendapat Ahli hukum Yang menilai Kasus Formula E Merupakan Pelanggaran Tindak pidana Korupsi Bahkan Firli meminta Agar Anies Segera ditetapkan Sebagai tersangka Sebelum partai politik Mendeklarasikannya Sebagai calon presiden Di 2024 Nah Dalam gelar perkara Atau ekspos Yang digelar Pada hari Rabu September 2022 Firli Yang memimpin forum Berusaha Meyakinkan Para peserta ekspos Baik Satgas penyelidik Tim penyidik Maupun tim penuntut Firli Disebut Mengingatkan Bahwa KPK mempunyai Kewenangan Menghentikan Penyidik SP3 Sebagaimana Pasal 40 Undang-Undang KPK Ketim Penyidik Nantinya Tidak menemukan Cukup bukti Nah Sumber dari Penegak hukum Yang dimaksud Mengatakan Usulan Firly tersebut Disitujui Pimpinan KPK Yang lain Akleh Alexander Marwata Dan Diputi Penindakan Dan Eksekusi Karyoto Dan Bahkan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Firly Membenarkan Pihaknya Telah Melakukan Expos Dalam Penyelidikan Formula E Expos Yang dimaksud Memaparkan Hasil Pengumpulan Informasi Oleh tim Penyelidikan Guna Mendapatkan Saran Dan Masukan Dari Seluruh Pihak Yang ikut Dalam Forum Tersebut Termasuk Pimpinan KPK Ini Menandakan Ada Penjegalan Anies Baswedan Dan Bahkan Para Pakar Hukum Tata Negara Dan Pidana Sudah Membuktikan Bahwa Anies Itu Tidak Perupsi Dan Ini Hasilnya Formula E Belum Cukup Bukti Untuk Dilanjurkan Ke Tahap Penyidikan Alias Belum Ada Tersangka Yang Ditetapkan Ali Mengatakan Pembahasan Dilakukan Secara Konstruktif Dan Terbuka Dalam Forum Tersebut Semua Peserta Expos Lanjut Dia Mempunyai Kesempatan Sama Untuk Mempunyai Analisa Maupun Pandangannya Hal Itu Dilakukan Agar Penanganan Kasus DKPK Tidak Bisa Diatur Atau Keinginan Pihak Pihak Tertentu Saja Wow Luar Biasa Kalau Seumpama Benar Apa Yang Dilakukan Oleh Ex Mantan KPK Ini Jadi Bahwa Jelas Ada Indikasi Untuk Mencederai Anies Baswedan Kira-kira Seperti itu Logikanya Karena Apa Karena Mentersangkakan Orang itu Sangat Gampang Sekali Mencari Pasal Pasal Berapa Begitukan Tapi Kalau Ini Bukan Masalah Pasal Tetapi Ini Ada Tindak Pidana Atau Bukti Penyalahgunaan Wawenang Atau Anies Baswedan Mengambil Uang Atau Merampok Uang Dan Sebagainya Ada Atau Memperkaya Saya Rasa Tidak Perlu Dilanjutkan Dengan Dengan Ini Begitu Dan Bahkan Publik Sekarang Itu Bisa Menilai Seperti Apa Konerologi Dari Event Formula Ini Mulai Direkam Pertama Anies Baswedan Mulai Dari Apa Namanya Rekam Jejak Permulaan Formula Itu Semuanya Anies Punya Data Begitu Emang KPK Apa Namanya Fikir Bahwa Anies Tidak Punya Data Dan Bahkan Ex Pimpinan KPK Anies Mau Ditarget Pasal Berapa Di Formula E Jakarta Gubernur DG Jakarta Anies Baswedan Diisukan Telah Ditarget KPK Untuk Menjadi Tersangka Kasus Formula E Meski Pimpinan KPK Membantah Menarget Orang-orang Tertentu Dalam Memproses Kasus Apapun Mantan Pimpinan KPK Saud Sito Murang Mempertanyakan Pasal Yang Penyelidik Dan Penyelidik KPK Hingga Jaksa Sedang Melakukan Gelah Perkara Saat Itu Katanya Jaksa Seharusnya Sudah Bisa Memperkirakan Pasal Apa Yang Dikenakan Terhadap Anies Tersebut Berarti Ditangkap Dulu Baru Dibuatkan Pasal Bukan Pasalnya Dulu Baru Ditangkap Kira Seperti Itu Jadi Anies Untuk KPK Ini Saud Mengatakan Penyelidik Saat Itu Tugas Meyakinkan Penyelidik Bahwa Penyelidikan Yang Tengah Berjalan Tersebut Memang Terdapat Unsur Pidananya Selanjutnya Membelah Anies Lantaran KPK Hingga Kini Belum Bisa Mendapatkan Adanya Kerugian Negara Di Kasus Ini Saud Merasa Bingung Dengan Penyelidikan Yang Dilakukan KPK Ini Saya Sudah Membayangkan Kalau Saya Hadir Dapat Itu Saya Bingung Mau Kenapa Pasal Berapa Ungkapnya Dan Bahkan Banyak Sekali Apa Namanya Orang-orang Yang Mendukung Anies Baswedan Dia Tidak Hanya Sendirian Dan Bahkan Partai Nasdem Yang Mendeklarasikan Anies Baswedan Juga Mendukung Anies Baswedan Dan Bahkan Anies Baswedan Percaya KPK Bekerja Profesional Dalam Soal Formula E Dan Bahkan Anies Memberikan Apresiasi Kalau Memang Ada Tindak Pidana Korupsi Silahkan Silahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Mengatakan Dirinya Percaya Bahwa KPK Akan Menjalankan Tugas Secara Profesional Dalam Soal Formula E Dan Bahkan Hal Yang Telah Disampaikan Beberapa Hari Lalu Di Beberapa Kesempatan Itu Ia Ulangi Pada Peringatan Hari Ulang Tahun Karang Taruna Ke 61 Disatu Disitu Babakan Bahkan Sesama Seperti Pemprov DKI Lanjutnya Sebu Institusi Memang Mesti Menindaklanjuti Laporan Yang Masuk Kalau Benar Diteruskan Kalau Tidak Benar Ya Sudah Selesai Kita Hormati Saya Percaya KPK Menjalankan Tugas Profesional Kat Anies Baswedan Dan Bahkan Koran Tempo Menulis Bahwa KPK Telah Menggelar Expos Kasus Formula E Beberapa Kali Termasuk Pada Rabu 28 September Lalu Tapi Nyatanya Tidak Ada Menemukan Hal Seperti Itu Begitu Kan Ini Menjadi Catatan Penting Apakah KPK Benar Menjagal Anies Atau Mengkriminalisasi Anies Karena Anies Baswedan Menjadi Capres Di 2024 Atau Jangan Jangan Ada Bisikan Oligarki Yang Memainkan Peran Kepentingan Kepentingan Di Balik Ini Semua Bisa Jadi Seperti Itu Atau Lawan Mereka Ketar Ketir Ketika Anies Baswedan Mencalonkan Diri Sebagai Capres Di 2024 Atau Jangan Jangan Para Cepung Cepung Di Luar Sana Yang Tidak Suka Dengan Anies Baswedan Para Bazar Bazar Lagi Bernyanyi Bahwa Anies Diisukan Dan Bahkan Dianggap Sebagai Orang Yang Korupsi Inilah Yang Kemudian Menjadi Catatan Penting Bagi Kita Demokrasi Gagal Karena Bukan Apa Apa Karena Bukan Apa Namanya Ya Karena Ulah Bangsa Itu Sendiri Begitu Dan Bahkan Pernyataan KPK Soal Isu Anies Dipaksa Jadi Tersangka Korupsi Formula E Dikutip Dari Kompas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Menyayangkan Pernyataan Terkait Isu Yang Menyebut KPK Firly Bahuri Memaksa Gubernur Dike Jakarta Anies Baswedan Agar Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Kaps Formula Dan Bahkan Ia Mengatakan Pemenangan Penanganan Perkara DKPK Tak Bisa Diatur Oleh Keinginan Pihak Tertentu Saja Karena Terdapat Sistem Dan Proses Yang Terbuka Dalam Perkara Itu Sebelumnya Kasus Formula E Kembali Mencuat Usai Ramai Diberitakan Bahwa Ketua KPK Firly Bahuri Memaksakan Agar Anies Ditetapkan Sebagai Tersangka Merujuk Pada Laporan Itu Tim Penyidik Formula E Telah Melakukan Gelar Perkara Pada Rabu Lalu Menyimpulkan Belum Ada Cukup Bukti Untuk Melanjutkan Kasus Ketahap Penyidikan Kendati Begitu Firly Disebut Meminta Kasus Formula E Naik Ketahap Penyidikan Dengan Anies Ditetapkan Sebagai Tersangka Sebelum Ia Dideklariskan Sebagai Calon Presiden Wow Luar Biasa Sekali Menyikapi Nomor Tersebut Ali Mengejak Masyarakat Untuk Ikut Mengawasi Proses Penganainya Maka Dari Sini Yang Kemudian Saya Yakin Apa Yang Dilakukan KPK Ini Kalau Tidak Ada Bukti Mungkin Ada Kriminalisasi Dan Bahkan Anies Baswedan Tidak Sendirian Masih Banyak Di Belakang Ada Relawan Ada Partai Ada Toko Yang Selalu Mendukung Anies Baswedan Kira Kira Seperti Itu Maka Disini Yang Kemudian Saya Menyimpulkan Begini Siapapun Anak Bangsa Kalau Memang Ada Tindak Pidana Korupsi Silahkan Silahkan Proses Secara Hukum Dan Saya Mengapresiasi Sekali Tetapi Kalau Tidak Ada Tidak Ada Kerugian Negara Tidak Memperkaya Orang Lalu Kemudian Tidak Ada Korupsi Memperkaya Diri Secara Abstrak Ini Menunjukkan Bahwa Kalau Ini Benar Benar Terjadi Ya Kita Apa Namanya Kalau Tidak Ada Bukti Ya Biarkan Saja Begitu Jangan Kita Lanjutkan Kalau Memang Dilanjutkan Mau Kena Pasal Berapa Begitu Ini Yang Menjadi Cetan Penting Maka Disinilah Yang Kemudian Saya Mengajak Kepuala Kepada Seluruh Indonesia Mari Berkandengan Tangan Bersama Awasi KPK Apa Yang Dibalik Ini Semua Kira Kira Seperti Itu Mungkin Itu Yang Kami Sampaikan Tonton Terus Channel Hodari Podcast Rakyat Ini Karena Ada Berita Berita Menari Dan Viral Setiap Harinya Salam Para Netizen Salam Inspirasi Salam Inspirasi Bagi Kita Semua Jangan Lupa Di Subscribe Channel Youtube Hodari Podcast Rakyat Ini Lupa 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 Terima kasih telah menonton!